Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dalam rangka mencari Sakinah mawadda warahmah Nah ini kita akan mencari tahu dan bagaimana kunci Mendapatkan rahmah di dalam pernikahan Sudah bersama kita, guru kita bersama Bu ya Yahya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, setelah kita di episode-episode sebelumnya Mencari tahu tentang Sakinah mawadda Kali ini kita akan mencari tentang rahmah Apa sebenarnya makna rahmah di dalam pernikahan Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa mawalah Rahmah Kalau bicara tentang rahmah Fikir hati kita mengurucut kepada Rahmatan dil alamin Sayyidina Muhammad SAW Yang nama beliau juga Ra'i ra'ufur rahim Yang penuh kasih Dan rahmah adalah kasih sayang Dan ini dahsyat sekali Kalau rumah tangga itu kan sampai surga Harus begitu dong Sehingga kapan berperan Rahmat ini Rahmah ini kasih sayang akan punya peran Dasar Sehingga inilah nama Nabi dan Nabi rahmatan dil alamin Adalah di saat sebuah rumah tangga Sudah tidak ada cinta Sudah tidak ada cinta sekalipun Jika masih ada kasih sayang bisa diabadikan Mungkin seorang laki-laki berkata Aku sudah tidak punya cinta kepada istriku Hilang cintaku Karena satu hal Oke Apakah tidak Mungkin kau hadirkan kasih sayang Kalau dia itu umat Nabi Kenapa harus kau buang dia Oke kau tinggalkan dia Apakah memang sudah tidak ada saling mencintai Antarku dengan dia Di tas kuno pun tidak Karena kau tidak tinggal bersamaan Sudah menjadi janda Apakah tidak boleh kau hadirkan kasih sayang Kau cukupi hidupnya Kasih sayang itu adalah Biarpun sudah tidak ada cinta Masih ada kita untuk mempertahankan hidup dalam kebaikan Adalah dengan namanya rahmat Kasih sayang Sebagai umat Nabi Sesama manusia Sebagai umat Nabi Nah ini yang harus kita hadirkan dalam hidup ini Jangan hanya mengandalkan cinta dan cinta dan cinta Ini hubungan dengan pasangan berlaku Rahmat Kepada orang tua pun juga sama sebetulnya Dengan orang tua Mohon maaf Berbakti pada orang tua menjadi sebuah keharusan Baik anda cinta atau tidak cinta Mungkin tidak cinta karena ayahnya dolim Ayahnya begini Ayahnya begitu Kan mungkin saja Sampai mungkin anda tidak mungkin mencintai Tapi tidak mungkin anda tidak berbakti Masih ada kasih sayang yang harus engkau hadirkan Kasih sayang itu melampaui batas ikatan Sehingga bahkan luar agama pun punya kasih sayang kita Nabi memandang orang kafir dengan kasih sayang Harapannya agar masuk Islam Dahsyat Sehingga Nabi bukan ambisi untuk mengarangi dan menghancurkannya Tidak Harapannya adalah agar dia tobat sadar Lalu masuk Islam selesai kisah Perbusuhan Begitu juga Biar pun mungkin dengan seorang suami Telah melakukan kondoliman yang luar biasa Setelah berpisah Jangan lupa kasih sayang panjatan doa Dari kejauhan tetap ada Sebab bahayanya hidup Kalau sudah tercabut kasih sayang Akan muncul bermacam-macam penyakit Kekotoran hati Dendam benci segala macam ada dari situ Sehingga seorang suami karena dendam dengan pasangannya Dia akan mengajari anaknya untuk bermusuhan dengan ibunya Mungkin karena sudah tidak ada kasih sayang kita dengan si dia Saya akan hancurkan dia Bahkan mungkin saya jadikan teman-teman saya untuk musuhi dia Hilangnya kasih sayang muncul penyakit banyak Ada dengki, ada benci, ada dendam Kenapa mendendam? Karena sudah hilang kasih sayang Apalagi dalam rumah tangga Makanya kalau sudah di rumah tangga Saya tidak cinta, saya tidak ini Oke Kalau memang sudah tidak ada cinta Hilang cintamu karena satu hal Apakah sudah tidak bisa aku berkasih sayang kepada dia Dia umat Nabi Bahkan saat dia berpisah sekalipun Tapi di saat hilang kasih sayang Seorang bapak mencari istrinya Seanaknya tidak dinafakai Bukan hilang cinta Saat kasih sayangnya Lalu jadi apa dia? Nah ini Jadi kasih sayang itu adalah Yang bisa menjadikan bertahannya sebuah jalinan Biarpun sudah tidak ada cinta sekalipun Kasih sayang Sehingga kasih sayang bisa diberikan kepada orang kafir sekalipun Sehingga Nabi menyayangi Pandangan Nabi selalu pandangan kasih Biarpun orang itu memusuhi Nabi Bukan dengan kasih Bicara cinta belum masuk disini Agar tapi kasih sayang Agar membiasakan kita menumbuhkan kasih sayang itu dengan merenung Itu umat Nabi Muhammad Mantanku Ya kan? Itu sahabatku yang mengkhianatiku Tetap umat Nabi Muhammad Sehingga nanti muncul satu sifat yang mulia Orang punya kolbun salim Artinya selamat Itulah para kekasih-kekasih Allah Yang merasakan di surga sebelum masuk surga Tidak ada dendam kepada siapapun Dia menyakiti itu Dia mantan istriku Tidak Dia umat Nabi Muhammad Aku tidak boleh menyebarkan kejelekannya Tapi aku tetap menjaga Dia kan ibu anak-anakku Dia ayah daripada anak-anakku Sudah tidak ada mawaddah Sudah tidak ada Untuk kita bisa menjalin hubungan Sehingga yang perlu kita jalan pun setelah itu adalah Silatur Rahim Mengabadikan kasih sayang Silatur Rahim Mengabadikan kasih sayang Itu saja Masya Allah kita sudah mendapatkan kunci atau jawaban dari Sakinah mawaddawarrohmah Nah terakhir kita juga ingin penasaran tentang nasihat-nasihat tentang peringkat Namun kita lanjut di episode berikutnya Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial Nabi Muhammad TV Sampai ketemu di episode berikutnya Sampai ketemu di episode berikutnya